Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat. Anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh kali ini ya. Hari Senin, tanggal 16 November 2020. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema ketiga, subtema yang kedua. Nah, pembelajaran pertama kita fokus kemuatan Bahasa Indonesia dan IPA. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang iklan dan sistem pencerahan pada manusia. Masih ingatkah kalian tentang iklan dan sistem pencerahan pada manusia? Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang iklan kembali. Kalian sudah siap? Mari kita mulai. Ya, masih ingatkah kalian apa itu fungsi iklan? Ya, iklan itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Betul sekali. Iklan juga bisa digunakan untuk memasarkan produk yang dijual. ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat yang melihatnya menjadi tertarik. ini harus menarik, ya. Nah, ini media penyampaian iklan. Seperti yang Pak Guru sampaikan minggu yang lalu, ya. Jadi, media penyampaian iklan itu ada dua. Ada media cetak dan ada media elektronik. Ya, minggu yang lalu kita mempelajari tentang media cetak. Contohnya, surat kabar dan majalah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang media elektronik. Contohnya, radio dan televisi. Internet juga. Nah, coba kalian cermati percakapan di bawah ini. Perhatikan baik-baik. Dayu berkata, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi, loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru, ya. Kata Udin. Betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Kata Dayu. Ternyata, media iklan itu bermacam-macam, ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran, atau majalah atau media elektronik? Tanya Lani. Nah, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi, lebih seru. Kata si Udin. Kemudian Lani menjawab, kalau aku sih suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru. Tetapi, iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambarnya yang dipergunakan memiliki warna yang serah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, begitu ya dialognya anak-anak. Mereka membahas tentang iklan. Iklan tentang apa? Iklan elektronik. Mereka membandingkan antara iklan elektronik dan media cetak. Nah, sekarang kita cari tahu apa perbedaan iklan media cetak dan iklan elektronik. Kalau iklan media cetak, itu gambarnya bervariasi, berwarna cerah. Dia menggunakan kalimat iklan yang menarik. kemudian, kalau pada media elektronik, yang pertama, gambar iklan dapat bergerak. Jadi, kelihatan seperti hidup. kemudian, ada suaranya atau memiliki suara. Jadi, istilahnya audiovisual ya. Jadi, audio itu suara, visual itu gambar, gambar yang bergerak. Nah, itu perbedaan ya antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, coba lihat gambar ini. Pernahkah kamu melihat gambar seperti ini? Jadi, kalian pernah tidak mengalami perut melilit atau mual seperti gambar di samping? Jika pernah, kalian mengalami gangguan pencernaan. Gangguan pada organ pencernaan itu umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan cara makan kita yang tidak sehat. Apa saja sih gangguan organ-organ perceraan? Nah, sekarang kita akan membahas beberapa. Yang pertama, ada mah, kemudian ada appendicitis atau usus bultu, kemudian ada sembelit atau konstipasi dan tifus. Nah, jadi ini adalah gangguan organ pada gangguan organ pencernaan kita. Nah, yang pertama, kita bicarakan tentang mah. Nah, coba kalian lihat, ini ada gambar lambung ya. Mah adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab mah adalah pola makan yang tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri dan juga stres. Nah, gejalanya perut perih, kemudian mual dan kembung kadang juga pusing. cara mengatasi mah dilakukan dengan cara minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Coba kalian lihat, ada dua lambung, yang sebelah kiri itu gambar lambung yang sehat. Sedangkan yang sebelah kanan itu gambar lambung yang terkena mah. di sana ada luka di sana. Luka-luka pada lambung itu yang membuat kita terasa perih perutnya. Kalau lambung yang normal seperti itu. Kalau lambung yang terkenama itu seperti pada gambar ada lukanya di dalam. Oke, kita bahas selanjutnya. Apendicitis. Apa sih apendicitis itu? apendicitis itu peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini sebenarnya belum diketahui secara pasti tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Jadi gejalanya itu sakit di perut sebelah kanan bawah. Penderita juga mengalami demam dan hilang nafsu makan. Oke, perhatikan di sini. Apendicitis ini biasanya dikenal dengan nama usus buntu. Biasanya kalau kalian yang suka makan-makanan yang ada bijinya jadi yang tidak tercena oleh organ pencenaan kita jadi nanti akan mengumpul di sana di usus buntu. misalnya makan-makanan seperti cabai bijinya terlalu banyak akan terkumpul di usus buntu ini. Kalau semakin lama semakin banyak karena tidak bisa dicerna oleh tubuh dia akan mengumpal di sana akan menyumbat akan mengakibatkan infeksi. Seperti itu. penyebabnya bisa seperti itu. Coba lihat kalian pada gambar usus buntu ini yang dilingkari itu. Jadi usus buntu itu adalah kalau diperbesar seperti ini. Ini usus buntu yang normal. ini gambar usus buntu yang normal. Usus buntu yang sedang mengalami peradangan karena infeksi. Seperti ini. Jadi ada tanah merahnya agak bengkak. Di sana mungkin ada kotoran atau makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Seperti Pak guru sampaikan tadi. Nah penderitanya akan demam kemudian mengalami sakit perut yang sangat sakit di bagian kanan bawah dan hilang napsu makan. Bagaimana cara mengobatinya? Jadi melalui operasi pengangkatan usus buntu. Jadi dipotong kemudian dikeluarkan kotorannya dibersihkan jadi agar seperti semula kembali. Oke kita lanjut ke nyakit yang selanjutnya itu sembelit sembelit atau konstipasi atau susah BAB atau sulit buang air besar itu penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan yang berserat dan pola makan yang kurang baik. Minum air juga kurang di sini gejalanya adalah sakit perut merasa tidak tuntas setelah buang air besar kemudian fesisnya keras dan menggumpal nah kalian lihat di sini pada gambar pada penyakit sembelit itu air yang diserap pada usus besar itu terlalu banyak akibatnya fesisnya menjadi keras kenapa bisa begini karena kurang makanan makanan yang berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran nah bagaimana cara mengatasinya yaitu pengobatan sembelit dilakukan dengan mengubah pola makan yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan yang berserat seperti sayuran dan buah-buahan ayo siapa yang tidak suka sayur-sayuran buah-buahan ya nanti terkena sembelit ya jadi konsumsi sayur dan buah ya oke yang selanjutnya adalah tipus nah tipus ini merupakan penyakit peradangan pada usus halus nah usus halusnya yang luka penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri salmonella tipus yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi ya biasanya biasanya salmonella tipus itu nempel di makanan yang kurang bersih ya gejalanya adalah demam yang tinggi tubuh menggigil demam kemudian lemah disertai dengan mual dan juga sakit sakit kepala nah coba kalian lihat pada gambar yang merah itu adalah bakteri salmonella tipis ya bakteri ini kalau sudah masuk ke sus halus dan ini bisa menyebabkan sakit nyakit tipus seperti ini bakterinya cara pengobatannya adalah dengan cara mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi makanya jangan jajan sembarangan perhatikan kebersihannya nah bagaimana cara memelihara organ pencernaan kita yang pertama mengkonsumsi makanan bergisi seimbang kemudian yang kedua membiasakan pola makan yang teratur yang ketiga menjaga kebersihan makanan dan juga alat makan yang keempat mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat seperti buah-buahan dan sayur karena buah dan sayur itu bagus untuk pencernaan dan kesehatan tubuh kita yang kelima mencuci bahan makanan sebelum dimasak ya biar bersih bahan makannya dicuci dulu yang keenam mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan juga pewarna buatan jangan lupa ya dan jangan lupa selalu cuci tangan pada saat cuci tangan sebelum makan ya baik anak-anak itu dulu ya video dari Pak Guru ya jadi demikian ya pembelajaran kita yang kali ini ya tentang iklan dan juga cara menjaga organ pencernaan kita dari beberapa penyakit jadi kita sudah membahas tentang beberapa apa namanya gangguan organ pencernaan ya jadi ada ma kemudian ada tipus kemudian ada appendicitis ya nah kemudian gejalanya seperti apa dan cara penanggulangannya ya nah yang paling penting itu adalah bagaimana cara menjaga organ pencernaan kita ya ingat anak-anak jaga kesehatan kalian baik-baik ya baik-baik anak-anak sekian dulu pembelajaran kita hari ini kalian ingat ya selalu jaga kesehatan pakai masker ingat cuci tangan ya dan jaga jarak ketika kalian di luar ya anak-anak sekian dulu dari pak guru video pembelajaran kali ini kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya sampai jumpa